Intro Halo pemirsa rasis Lagi-lagi persidangan Rasman Nasution atas gugatannya terhadap Dr. Lichatli berujung ricu Jika dalam persidangan sebelumnya Rasman Nasution terbakar emosi sehingga menyebabkan kericuhan dalam ruangan sidang Kali ini Ida Neti sebagai pengacara Rasman Nasution mengaku diusir oleh majelis hakim di tengah proses persidangan Ida Neti tak terima lantaran dirinya merasa agenda persidangan tidak sesuai dengan yang ia siapkan Hingga pengacara Rasman Nasution ini pun menilai majelis hakim tidak profesional karena terlalu berpihak pada Dr. Lichatli Lantas seperti apa penjelasan dari pihak Dr. Lichatli? Dukang hakim tadi sudah menyuruh panitra pengganti untuk buka berita acara sidang sebelumnya Ternyata dalam berita acara sidang dinyatakan setelah nambahan bukti plus saksi dari tersebut dan di ikut Juga dibunyikan situ kalau ada keterang saksi hari ini Mereka tetap berpikir sebutlah untuk work out Jadi majelis sudah bisa menahan kalau mereka work out Itu sudah dijelaskan ya di saksi itu sih Nah pertanyaan saya, mereka itu pengacara beneran apa? Bukan itu satu gomboran Pengacara beneran itu bukan, kalau misalnya mereka pengacara beneran Menurut saya, apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah tertekan di situ Mereka harus terima dan profesional Mana ada pengacara segeromboran, emang ini tempat bukti? Ini tempat pengadilan dulu, mereka harus penghormati dulu Pemirsa Rasis, menurut kuasa hukum Dr. Lichatli Ida Neti ini bukan diusir oleh majelis hakim nih pemirsa Melainkan pengacara rasman inilah yang justru memilih untuk mengundurkan diri Dari proses persidangan yang digelar kemarin pada selasa 5 Oktober 2022 Nah pemirsa Rasis, di sisi lain Ida Neti pun masih bersikukuh sudah mengikuti proses sidang dengan baik dan menghargai pengadilan Ada 49 bukti surat yang ditambahkan, total dari 24 Nah oke, kita lihat, kita cek, hanya sekedar mengecek Kita belum memahami apa dari bukti-bukti suratnya itu Agar dapat kami mempersiapkan jawaban dan pertanyaan untuk saksi ke depan Ini itu, kami tetap menghargai peradilan, pengadilan dan menghargai semua suktansi Namun kami melihat ada kepergiatan, ketidaksepakatan dalam ruang sidang Itu adalah sidang yang sesan Karena kita tadi sudah bilang, hari ini adalah ke depan surat Kami dua minggu bukti surat, setelah bukti surat untuk lalu kita bubar Bukti surat untuk lalu kita bubar Siapkan minggu depan kesaksian, kita siapkan Demikiannya, siapkan kesaksian, oke minggu depan kesaksian Dari bukti surat tadi, kami mempersiapkan pertanyaan untuk kesaksian Bukan saksi sustansif, karena saksi yang kedua itu ada pertanyaannya yang kepribadi Tapi pertanyaan-pertanyaan lain bisa kok saksi itu diterima kesaksian mereka Tak berhenti di situ, Ida Neti yang merasa majelis hakim tidak berimbang pun Akhirnya merasa geram dan mengancam akan melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisiala Pemirsa Sekali lagi, kita sudah dua kali dikecewahi oleh hakim Bahkan ada yang ngomong aja di sebuah keluar Dan dia ngepuk meja menanggung emosi Ini hakim terkontaminasi, ini indikasi saya Dan kita juga sudah mempersiapkan laporan tentang hakim Kapan perlu kita panggil ketua mengadilan ini untuk perkara ini Dan kita bisa lapor ke KIE Karena ini Hotman Paris dengan Richard Lee tertaitan Nah dalam hal ini, makanya karena power-power Hotman Paris Ini yang membuat kita terindikasi curiga Pemirsa Rasis, lalu apa tanggapan dari pihak tergugat Atas kecurigaan Ida Neti pada hakim yang dianggap terlalu berpihak padanya Tidak ada instansi yang berpihak Tidak ada instansi yang berpihak pada yang benar dan fakta Kalau ketika itu berita acara dibacakan bahwa hanya untuk melengkapi bukti-bukti sebelumnya Dan tidak ada di situ transaksi Pasti akan hakim akan menerima Tapi ketika berita acara dibacakan bahwa di situ ada tambahan bukti Terus kekurangan saksi Seperti kejadian pada sidang sebelumnya nih pemirsa Kedua belah pihak tentu terus mencoba membela para kliennya masing-masing Sehingga tim kuasa hukum dari kedua belah pihak pun Saling melontarkan statement yang saling bertolak belakang Mengenai kejadian dalam proses persidangan Jangan lupa saksikan terus Rasis Infotainment Pastinya kita akan sajikan berita menarik, terupdate, dan terpercaya Karena Rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosif tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis, rumor artis, dan selebritis bukan gosif tapi fakta